Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Farida FR Di video kali ini, aku bakalan kasih tau ke kalian gimana sih cara bikin paper flower Nah, paper flower ini biasanya digunakan buat backdrop lamaran gitu Nanti aku bakalan kasih tau kalian contohnya kayak apa Di sebelah sini, nanti aku bakalan tunjukin ke kalian Jadi, paper flower itu biasanya digunakan buat backdrop Atau hiasan sih sebenernya Atau rata-rata disini kayak dibuat backdrop Lamaran, atau enggak tunangan, atau occasion-occasion lainnya gitu So, kali ini aku bakalan tunjukin ke kalian DIY atau tutorial buat paper flower-nya, bunga kertasnya gitu Jadi, nanti hasilnya akan seperti ini Nah, kayak gini Lagi ini Dan Lagi ini So, ini dia aku bikin nuansa warna putih Hitam sama gold Jadi, ini rencananya mau bikin backdrop wedding gitu Buat temen aku Tapi, kali ini aku bakalan tunjukin ke kalian Caranya bikin bunga-bunga gini So, ya Dan untuk tutorial pemasangannya Aku bakalan update lagi Jadi, pantengin terus channel aku So, ya biar gak lama-lama Langsung aja kita ke videonya But, jangan lupa kalian like dulu video ini Subscribe Dan share ke seluruh social media kalian yang punya Dan let's go to the video Disini aku menggunakan kertas jasun warna hitam Kemudian aku menggunakan bentuk setting ini Dengan ukuran 18 cm Dan langsung aja aku gunting sesuai ukuran yang tadi Kemudian aku membuat ukuran yang lebih kecil lagi Dari 18 cm Yaitu 15 cm Kemudian aku bakalan Pakai pensil Buat ikutin bentuknya Dan kemudian aku gunting lagi Lanjut, aku bikin bentuk yang lebih kecil lagi Dari keduanya Yaitu dengan ukuran 10 cm Dan aku bakalan ulangi lagi Dengan membuat garis dengan pensil Dan kemudian aku gunting lagi deh Nah, untuk masing-masing ukuran Aku membuat 5 lembar Jadi, 18 cm Aku membuat 5 lembar 15 cm Aku membuat 5 lembar Dan 10 cm Aku membuat 5 lembar Dengan menggunakan pensil Aku bakalan lentekin bagian ujungnya Biar enggak kelihatan kaku gitu Selanjutnya Gunting sedikit di bagian bawah Dengan menggunakan kertas putih Aku bakalan buat di bagian tengah bunganya nanti Jadi, aku bakalan lipat Dan aku bakalan gunting Seperti di video Dan aku bakalan gunting kecil-kecil juga Untuk kertas yang warna gold Aku bakalan bikin Bentuk kayak daun-daun gitu Selanjutnya Selanjutnya Aku bakalan Lem Menggunakan lem tembak Di bagian bawah yang tadi Udah saya gunting Dan lakukan semua pada ukuran-ukuran Dan semua kertas-kertasnya tadi Lanjut Kita tinggal rangkai deh Dan aku menggunakan bentuk Tingkaran gitu Sebagai tempat bunganya Dan Aku bakalan susun Mulai dari yang paling besar Ke yang paling kecil Untuk bagian tengah bunganya Aku tinggal gulung aja Kertas jasmin tadi Yang warna putih Yang sudah dibunting kecil-kecil Tinggal digulung Menggunakan lem tembak Selanjutnya Taruh di bagian tengah bunganya Dan ya Udah jadi deh Gapang banget kan Jadi ini dia Hasilnya setelah aku bikin Sebanyak mungkin Gak tau ini berapa banyaknya Dan ya Disini aku pake Luansa gold Putih sama Hitam Nah Rencananya ini Mau aku pasang Hari Eh Tanggal 15 Desember Jadi buat kalian Yang mau tau gimana Cara pasangnya nanti Atau hasil akhirnya Jangan lupa kalian Patengin terus Youtube aku Dan kali ini Aku hanya share Gimana caranya Buat bikin Paper flowers Ini dulu Nah Untuk tutorial pasangnya Nanti aku bakalan Update lagi Pada Desember Setelah aku pasang ini Di tanggal 15 Desember Dan sesudahnya Aku bakalan Upload Tentang Cara Pemasangannya ya Karena ini adalah Pesanan Dari Tentangan aku Tentang aku Gitu So ya Aku gak bakalan pasang disini Ya Itu dia tutorialnya Gimana menurut kalian Gampang kan So buat kalian yang punya Occasion Atau Ada acara-acara Resmi Atau Semi formal gitu Kalau kalian pengen Kayak ada background Berfoto-foto Kalian bisa pake Paper follower ini Karena memang Ya Lagi ngetrend Gak ya Gak ngetrend Cuman Kalau di daerah Aku Sekarang ini Kayaknya lagi ngetrend banget Pake background Kayak gitu Kayak acara tunangan Atau gak Acara resmi lainnya Ulang tahun Kayak gitu Dan Perlu kalian tau Bahwa disini Kertasnya pake Kertas jasmin So kalian bisa online Karena aku memang online Dan ya Semoga video ini Bermanfaat Dan Meninspirasi kalian Dan See you in next video Bye-bye